mahalnya biaya operasional su-30 hai halo kak jumpa lagi dengan channel sapi betina su-30 merupakan jet tempur yang dikembangkan oleh sukhoi rusia pada tahun 1996 burung besi itu merupakan pesawat tempur multifungsi yang sebenarnya lebih efektif dipakai sebagai pesawat serang darat su-30 disandingkan dengan fa super hornet atau f-15a strike eagle buatan Amerika Serikat varian untuk seri su-30k ataupun su-30mk dianggap sukses secara komersial namun dibalik kehebatan jet tempur berkoden atau flanker tersebut ternyata su-30 dianggap mahal dalam biaya operasionalnya menurut analis militer andry porotnikov dari belarus security mengungkapkan keraguan terhadap belarusia untuk bisa mengoperasionalkan jet tempur bermesin ganda tersebut dikarenakan biaya untuk mengoperasikan su-30sm mulai dari seluruh siklus hidup pesawat hingga pemeliharaan dianggap memakan biaya yang besar alias mahal nah menurut andry porotnikov seperti yang diberitakan defense blog menyebutkan biaya pengoperasian dan dukungan pesawat pesawat rusia lebih mahal dari jet tempur f-16 buatan Amerika Serikat biaya siklus hidup pesawat tempur untuk perkiraan masa pakai 35 tahun bisa mencapai dua kali lipat dari harga pembelian diperkirakan total biaya pemeliharaan rutin setiap su-30sm bisa menelan 100 hingga 124 usd permasalahan lain yang disorot oleh andry porotnikov adalah siklus hidup mesin al-31fp yang mentenagai su-30sm menurutnya mesin pesawat rusia secara tradisional lebih rendah daripada mesin barat tidak hanya dalam efisiensi bahan bakar tapi juga dalam hal perbaikan dan siklus hidup operasi lalu bagaimana ya dengan Indonesia yang juga salah satu pengguna jet tempur flanker nah media tempo edisi tahun 2014 pernah memberitakan jika biaya untuk operasional Sukhoi untuk sekali terbang bisa mencapai 400 juta rupiah dikatakan juga jika seandainya pesawat itu tidak diterbangkan selama 3 tahun maka mesin pesawat harus diganti padahal harga satu mesin Sukhoi kala itu bisa mencapai 1 juta usd atau lebih dari 9 miliar rupiah mantan direktur utama PT Dirgantara Indonesia Yusman Syafi Jafar pernah menyebutkan jika anggaran pemerintah sempat melonjak tajam pesawat yang didatangkan di era pemerintahan Megawati itu juga dianggap tidak bisa diadaptasi oleh radar Thompson buatan Perancis yang selama ini digunakan militer Indonesia jika radar itu belum diselaraskan kode merah akan terus menyala untuk membenahinya tentu diperlukan biaya hingga jutaan dolar Amerika atas dasar mahalnya biaya perawatan dan operasional itulah yang membuat Brazil dan Thailand lebih memilih jet tempur gas Gripen Jet Gripen dianggap pesawat tempur canggih dengan biaya terbang paling ringan saat ini selamat menikmati